Kita bergeser ke kota Magelang, di sana ada para pelajar tingkat SMP yang berkompetisi mengendalikan roket. Bukan dengan bahan-bahan berbahaya, namun roket yang satu ini melesat dengan tenaga air. Satu demi satu roket melesat di lapangan resimen Kodam 4 di Ponegoro Magelang Selasa Siang. Tim peluncur dan roket-roket ini beraksi dalam kompetisi roket air tingkat SMP Semegelang. Modelnya beragam, seluruh roket terbuat dari material botol plastik yang dikombinasikan dengan aneka bahan lain. Sumber tenaganya, tekanan air. Teknik dan desain khusus mampu melesatkan roket hingga puluhan meter. Target kemenangan ditentukan pula dengan kejelian memperhitungkan sudut lontar dan koordinat sasaran. Namun bukan sekedar piala. Kreativitas dan kebersamaan menjadi daya tarik peserta membuat roket dan mengikuti lomba. Karena ketertarikan ya. Ini seru, jadi bukan seperti kompetisi lagi, seperti bermain, tapi ajang untuk kompetisi juga. Dan keberuntungan juga yang terutama itu. Kompetisi roket air merupakan agenda pemerintah kota. Tujuannya mengasah inovasi, kreasi, dan kecintaan siswa akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.